Tadi yang baru dilantik ini saudara kita gunawan dari Jakarta Mereka adalah atlet MEDC yang belum terkelahkan Halo guys, ayo kita dukung pasir Sakramadura Untuk melakukan konten yang positif dan kreatif dari IKSP Krasakti Dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya Jangan lupa di share ke teman-teman kalian Jangan lupa ucapkan salam bersama IKSPI, Jaya! 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 IKSPI, Jaya! Pengesahan anggota IKSP Krasakti Angkatan yang ke-125 dan 112 Dan ini merupakan suatu gata rutin Yang dilakukan oleh penguruhan IKSP Krasakti setiap 4 bulan sekarang Setelah untuk pengesahan angkatan 112 dan 126 ini IKSP Krasakti bisa melantik Cowor warga maupun pendekar Total semuanya ada kisaran 11.600 anggota Jangan lupa untuk penguruhan IKSP Krasakti Alhamdulillah IKSP semakin lama Perkembangannya semakin bagus Dan ternyata sesuai dengan misi-misinya IKSP Bagaimana IKSP ini memang dilahirkan untuk mencari saudara Sehingga karena kita lahir mencari saudara Biarpun kita seorang pendekar yang mempunyai angkota banyak Tapi kita tetap bersahabat dengan siapa pun juga Sehingga dengan cara itu akhirnya Semua masyarakat akan bisa menilai mana yang harus diikuti Dan mana yang harus tidak diikuti Alhamdulillah IKSP benar-benar menjadi ikonnya masyarakat Terbukti dengan perkembangan yang sekarang ini Menurut kami adalah perkembangan yang sangat luar biasa Halepan kedepan IKSP tidak hanya berkutat ke kuantitas Tapi kita berharap untuk IKSP ini juga nantinya akan orbit Suatu atlet-atlet yang tangguh Atlet-atlet yang handal Sehingga kita juga sekarang sudah mulai mengarah ke prestasi Baik ke apa itu IFC maupun Kalau federasi kita memang IFC Tapi kenyataan tidak kita punggiri Adik-adik kita sudah ada yang ikut di WUSU Bahkan nih tadi yang baru dilantik Ini saudara kita gunawan dari Jakarta Mereka adalah apa itu atlet MFC yang belum terkelahkan Dan insya Allah nanti April akan mempertahankan gelarnya di Jakarta juga Sehingga termasuk prestasi yang telah diukir oleh teman-teman kelas AKB Ini diantaranya pada saat kegiatan-kegiatan pertandingan-pertandingan Berbandingan lintas perguruan Champion dan lain sebagainya yang diadakan di luar daerah Kita banyak yang meraih medali, juara 1 dan lain sebagainya Ini sudah membuktikan bahwa kita itu memang merupakan suatu perguruan Yang tidak hanya berputar ke kuantitas yang mana Sudah saya sampaikan tadi pada sambutan pertama Bahwa di IKS itu sudah ada di Sabang sampai Merauke Bahkan di mancanegara sudah sangat luar biasa diterima Tapi ternyata kualitasnya juga sudah mulai terbangun dengan bagus Juga salah satu bukti Ada beberapa anggota kita yang sekarang sudah menjadi tim basi juri Si tingkat nasional yang nantinya akan ikut ke pon yang akan diselenggarakan di Merauke Ini teman-teman kita juga ada yang terlibat di dalam Berarti kita ini sekarang sudah mulai menapakkan kaki untuk menunjukkan prestasinya Untuk pesan-pesan kami, pesan sikat saya yang perlu kami sampaikan tetap ucapan terima kasih Yang pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara para ketua perguruan yang ada Atas dukungan, supportnya sehingga kegiatan pada malam hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar Karena tanpa dukungan dari mereka mungkin atau mustahil semuanya ini bisa berjalan dengan lancar Dan tidak kalah pentingnya ucapan yang perlu kami sampaikan Dukungan dari aparat kepolisian, Pak Edwin, Kapolres yang baru ini ternyata sangat antusias terhadap Kerasakti Ada bukti, kemarin baru bisa sambut, tadi siang sudah dia berkunjung kepada Bokan menyaksikan sebenarnya kayak apa Kerasakti Dan juga ucapan terima kasih kepada Pak Kapolres yang lama, Pak Ruruh yang begitu perhatian juga terhadap Kerasakti Dan kami berharap mudah-mudahan nanti di tempat yang baru segera bisa menyesuaikan diri Dan otomatis akan bertemu dengan saudara kita yang ada di depan yang jumlahnya juga tidak sedikit ada di sana Pesan untuk anggota yang baru, ya tetap kita sesuai dengan falsafah perguruan Bahwa kita semakin berisi, kita harus semakin berunduh Dan kita harus sadar bahwa di atas langit masih ada langit Jadi sepandai apapun anggota setelah disangkan menjadi merdekar Kita tidak harus mencari musuh Justru kita akan semakin tawatu dengan semua apa yang diajarkan oleh perguruan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!